oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua semoga selalu sehat selalu dalam hidungan Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah ta'ala selalu memberikan kita keberkahan dimanapun kita berada makasih teman-teman yang udah belanja hari ini yang udah titip jual juga makasih saya ucapkan jazak Allah khairan semoga Allah membalas kebaikannya ini konten membalas komentar di video sebelumnya jadi saya ada bikin konten soal apa namanya apa namanya minta minta promo ya konten minta promo jadi ini konten minta promo dari video sebelumnya kita buatkan di next video gitu jadi ini jadi saya jawab-jawabin komentarnya ya pertama ada yang minta review bullnose semua model yang ada di rumah saya ini saya keluarin semua bullnose nya ada dari Victo, dari Isel, dari Jero sebenarnya ada dari Herder tinggal satu itu oleh-oleh dari Umroh cuman barangnya saya lupa naro di mana nanti kalau kapan-kapan waktu ketemu nanti saya kasih tau karena emang beberapa pisau saya ada nyelip-nyelip ya tempatnya oke ini yang pertama teman-teman ini ada Victorinox cap payung ya ini cap payung 20 cm dia yang bullnose slim ya bacer nero dia kurus dia ini kita bandingin sama Victorinox yang gendut ya ini seri 20L ini 7403.20L ini NSF yang ini lawas banget ya ini cap payung tanpa nomor seri teman-teman ini yang kurus ini juga cuman satu doang ini dapetnya juga susah ya yang ini kalau yang ini masih ada beberapa ini cuman satu biji dan ini new baru ya ini nya kalau mau diukur tebal kita ukurin tebalnya bentar-bentar dimana sikmat saya disini ternyata ya yang ini yang 20 cm ini tebalnya 2 tebalnya 2,3 teman-teman yang ini kalau yang ini si bacer nero tebalnya 2 ya jadi ini slim dan lebih tipis teman-teman tapi ini ngentring ya asik bajanya yang ini ini Victorinox jadul nanti harga yang ini saya cantumin di atas ya teman-teman buat yang mau tanya harganya insya Allah saya turunin dari harga biasanya ini kemarin saya jual berapa ya hampir 2 jutaan ya pokoknya lupa saya juga harganya udah lama ini barangnya di rumah bismillah kita tes ketajaman ya tajamnya seperti itu ini bevelnya masih kecil banget emang ini kolektor item sih misalnya tapi mau dipakai juga tetap bisa ini masih new rasa iya stropping iya seperti itu di stropping rasanya biasa aja ya tajamnya standar aja terus yang ini juga ada ini lebih berat ya ini lebih mantep dari segi genggaman karena ini gagangnya Vibrox teman-teman kita tes dan tajamnya lebih gigit yang ini ya lebih tajam yang ini karena gak tau kenapa ya mungkin emang bevel pabriknya lebih yang baru lebih bagus ya kalau yang capayung itu harus diasa kayaknya kalau mau dipakai wajib diasa kalau yang ini udah tajam ya udah udah enak ya menurut saya ya bawaan pabriknya cuman kalau mau dilebarin dikit juga bisa makin enak insyaallah terus bulnose berikutnya ada di ini suibo dulu ya kita bahas yang swiss-swiss dulu ya semuanya ya ini suibo Victorinox suibo bulnose teman-teman ini mirip sama Victor yang tadi cuman ngering juga finishingnya ini mirror ya teman-teman ya jadi bisa ngaca tuh kelihatan kan handphone saya disitu ada kan nah ini seperti ini dia wanger ya ada gambar sapinya ya suibo wanger jadi ini tadinya dia wanger tapi katanya dibeli sama Victor jadinya Victorinox suibo wanger nah kalau mau lihat tajamnya seperti itu tajamnya udah gigit juga sih sebenarnya dan matanya juga agak lebar dikit ya dibandingin Victorinox maksudnya Victorinox yang seri Vibrox ya jadi dia lebih lebar dikit ya seperti ini dia bentuknya penting ya ini 22 cm ini lumayan mantep dipegangnya karena gagangnya ini ada kupiknya ya ya tapi ini gak ada stem NSF-nya sih disini gak ada stem NSF-nya harusnya ini udah NSF sih kalau udah kayak gini ya karena gagangnya plastik terus berikutnya bulnose berikutnya ada Victo juga ya teman-teman ya ini Victo 30-31 cm yang panjang ini recommended banget kalau suka dorong ya Victorinox yang ini dia ngetringnya juga lumayan enak dan tebalnya juga oke nih kayaknya tigaan ya 3 mm tebalnya panjangnya 31 cm untuk dorong ya ini dan gagangnya juga lumayan nyaman ya jadi gagangnya ngepas banget sama tangan maksudnya secara panjang ya ini cuma lebih 1 cm doang nih ya ini ini bener-bener gahar dan garang sih ya jadi kalau punya misalnya kalau mau sembelidorang pake ini luar biasa ini matanya juga udah lumayan cakep bawaannya tapi kalau mau dilebarin juga bisa tapi ini butuh skill yang ini ya kalau panjang-panjang gini kadang stabilnya agak susah ya ya tajamnya seperti ini bawaannya udah lumayan ya dari ujung ke ujung udah tajam udah bagus insya Allah ada sarungnya juga kalau temen-temen mau beli pake sarung bisa ya tinggal tambah 150 ribu doang ini Victorinox yang 31 nah ini ada juga Victorinox yang 25 temen-temen eh ini 0 salah Avon Victor 25 mana Victor 25 bentar saya ambilin dulu mana ya Victor 25 nya saya gak bawa kayaknya oh ini dia ini Victor 25 yang Vibrox ya gagangnya Vibrox udah NSF juga jadi temen-temen kalau main ke RPH yang rada ketat peraturannya itu harus pisaunya itu harus pake stem NSF ya jadi kalau bila-bila tradisional bila yang tempaan sini yang lokal lokal-lokal gak ada stem NSF nya jadi dia gak bisa masuk ke RPH yang punya standar NSF karena ada beberapa RPH yang saya denger kemarin orang NTT kalau gak salah beliau cerita kalau kita lagi gak ada yang punyanya gak apa-apa katanya kucing-kucingan tapi kalau kalau misalnya ada yang punyanya gak bisa katanya karena dari segi kebersihan itu harus NSF tapi gak tau sih kayaknya gak di semua tempat ya gak di semua tempat yang mewajibkan seperti itu cuman kalau di luar negeri kayaknya wajib NSF bilahnya ya seperti ini ada logo bulat NSF nya nih ya seperti itu jadi udah ada sertifikasi kalau bila ini bersih ya antibakteri segala macem lah pokoknya ya tajemnya nih temen-temen ya udah lumayan ajib ya tajemnya ya ya udah lumayan asik matanya cuman kalau dilebaring lagi harusnya makin enak ya dia ininya di rambut juga udah lumayan nempel temen-temen kalau sebenarnya ini bisa langsung dipakai tapi kalau mau dinaikin lagi tajemannya bisa ya ini bilah ke berapa tau lupa terus berikutnya ada Victo ukuran 18 ya ini Victo Renox kecil ini buat temen-temen yang suka tarik ya ini yang lawas nih gagangnya Victo Renox Vbrox ya ini biasanya diincar sama kolektor ya karena ini belum ada stem NSF nya ini masih yang lama punya ya temen-temen kita tes tajemnya tajemnya udah lumayan halus ya asik di rambut juga udah lumayan nempel ya temen-temen jadi kalau mau ini silahkan nanti harganya saya cantumin di atas ini bilah minta promo pokoknya judulnya bilah minta promo terus dari brand lain ya kita masuk ke brand dari Portugal temen-temen dari Portugal perwakilannya ada Jero dan ada Isel sebenarnya Portugal punya curel tapi saya gak punya bilahnya di rumah jadi kita bahas Isel dan Jero jadi secara tampilan mirip-mirip aja si Jero sama Isel ya temen-temen bajanya juga mirip-mirip kalau Jero pakainya X50 CRMO V15 tapi kalau Isel pakainya X eh salah kalau Jero X45 Jero itu X45 CRMO V15 kalau Isel X50 beda X-nya ya beda X-nya saya gak tau X-nya itu apa dan si Isel cuma sisa ukuran 20 aja karena ukuran 25-nya di rumah saya habis tapi kalau di Arabnya di Arabnya sisa ukuran 25 doang ya dan tinggal 15 biji lagi dan kemungkinan besar dia akan punah dan tidak ada lagi kita tidak melihat Isel Bulnos di Indonesia insya Allah kita akan mengucapkan sayonara Isel Bulnos Selamat tinggal Isel Bulnos mungkin ini stok-stok yang terakhir detik-detik penghabisan Isel Stemeka ya gak tau kalau diproduksi lagi tapi saat ini saya belum dapet info akan diproduksi ulang atau enggak cuman ya saat ini sisa di Arab tinggal ukuran 25-15 piece di rumah saya tinggal ukuran 20 ini tinggal 2 piece tapi saya mau keep 1 jadi yang ukuran ini yang satu ini dijual tapi sisanya yang satu biji lagi mau saya keep ya ini masih mulus teman-teman ya ini masih mulus dan tebalnya juga ajib nih Isel 20 ya tebalnya sekitar 3-an teman-teman 3 mm-an ya kita tes tebalnya tebalnya 3,3 teman-teman tebal banget ya ngetriknya seperti itu dan ini bilannya rada keras di asanya rada apa ya lebih harus susah dibandingin Isel Stride yang bulus itu lebih tebal ya lebih keras di asanya ya tajamnya seperti itu teman-teman ya tajam mata bawaannya tapi tetap bisa langsung dipakai tapi kalau mau di asa ulang bisa lebih naik tajamnya ini Isel 20 yang minat silahkan ini Isel 20 tinggal satu biji yang dijual nanti kalau misalnya suatu saat udah gak ada lagi ya mungkin harganya akan naik ya kayak capayung aja gitu ya kalau udah gak ada harganya akan naik dan berikutnya ini ada Jero ini juga tinggal satu di rumah saya ini Jero ukuran 15 cm teman-teman ini ada video sembelihannya ini aslinya pisau skinning ya tapi pernah dipakai untuk sembeli dan Masya Allah ya ketajaman bawaannya udah sangat mumpuni buat sembeli sapi buat sembeli sapi ya ada video sembelihannya kalau mau minta video sembelihannya juga boleh ini gagangnya bubinga teman-teman gagangnya bubinga wood ya bukannya ini ya ini ketebalannya 2,4 tebal bilahnya ya ini ada stem arabnya ada gambar ontaknya ya ini tinggal satu biji juga Bismillah tajamnya seperti itu tinggal satu biji yang minat silahkan terus ini juga ada Jero yang ini versi ini beli di US nih USA ini kurus ya ini bacer Nero modelnya dia agak kurus di tengah ini panjangnya itu di 18 cm teman-teman ya gagangnya ini plastik biasa aja ya plastik biasa cuman ini anaknya dilapisin kayak buat pukulan main apa batinton ya biar makin asik ketebalannya di 2,6 ulang ini sigma error ketebalannya 2,6 bener kita tes ketajaman teman-teman Jero Bismillah iya udah udah lumayan asik juga ya ini cuman tetep tajaman yang rosewood eh tetep tajaman yang gagang kayu ya dibandingin yang ini kita taruh dulu terus ada Jero juga ini besar ya teman-teman ini Jero ukuran 25 kalau salah 25 atau 26 gitu saya ini dulu ukurin ya ini 26 panjangnya 26 bulnos ya modelnya karena tadi mintanya bulnos ini tebalnya sama 2,6 ngetringnya seperti itu ngetringnya menurut Bang Andi yang asa bulnos udah pernah di asa tajamnya eh ini lebih keras dari sel ya si Jero ini kita tes ketajaman Bismillah iya iya seperti itu ini matanya belum di asa tapi ada yang udah di asa ulang juga ada ini mau di asa ulang sama saya boleh mau asaan Bang Andi juga boleh Bismillah ya tajamnya seperti itu ya masih gerges banget ini masih gerges banget matanya masih kecil banget ini belum dibuka ya matanya tapi kalau udah dibuka joss insyaallah oke nanti harganya saya cantum di atas insyaallah terjangkau harganya terus juga ada yang minta promo e-sell 20 ya e-sell 20 teman-teman ini e-sell 20 juga di rumah saya udah tinggal dikit cuman ya karena sesuai dengan yang saya bilang kalau minta promo nanti saya turunin harganya mungkin ini potong 50 ribu ya kemarin kan harganya 6,5 e-sell 20 ini saya jual 600 aja buat temen-temen yang minta promo tapi barangnya gak banyak ya kita test ketajaman dulu Bismillah iya tajamnya wuh wuh tajamnya ajik banget ya dia apalagi kalau udah kena stropping gini udah di stropping harusnya makin tajam dia Bismillah iya tuh iya udah lumayan enak dan bisa langsung dipakai harusnya i-sell 20 rosewood nanti harganya dicantumin juga tapi ya udah saya bilang juga tadi harganya kali aja ada yang gak nyimak ya dia ketebalannya 2,7 mm i-sell panjangnya ini 20 lebar ininya sekitar 4 cm 3-4 cm lebar bilahnya oke itu udah i-sell terus juga ada yang komen juga minta Victorinox seri 5.52 00.12 ya minta dipromoin ini saya masukin juga yang sesuai permintaan pak ini 12 cm seri lurus ya ini bisa buat di dapur tapi gagangnya ini kayu ya tapi terserah lah di dapur bisa cuman kalau di dapur profesional kayaknya gak boleh gagang kayu kita tes ketajaman Bismillah iya tajamnya seperti itu teman-teman udah asik ya udah bisa buat potong-potong ketebalannya 2 mm ketebalannya 2 mm iya seperti ini gagangnya ini lebih panjang dibandingin pisaunya kayaknya coba kita ukur gagangnya ini dia punya di 13,5 ya sementara bilahnya cuma 12 tapi kan kalau paksinya dia panjang ya insya Allah aman nanti harganya dipromo juga nanti saya bikin harganya dipotong daripada harga yang biasanya semoga kebeli ya semoga punya pisau yang sesuai dengan keinginan terus ada juga yang minta komen-komen di bawah itu minta victo apalagi ya saya lupa komentarnya minta garpu yang gagangnya non kayu minta promo garpu gagangnya non kayu ya saya punya ini garpu 16 ya teman-teman ini non kayu ini gagangnya ini merah ya atau plastik F propen kalau nggak salah namanya ya seperti ini dia bilahnya 16 cm ini gagang merah dan langka ya nggak jarang sekali yang punya tajamnya tajamnya sangat gerges banget ya emang masih burnya masih pada nempel di bilahnya teman-teman ya ya kita coba stropping dulu harusnya makin enak dia bismillah aduh 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 matanya ya seperti itu coba kita keluarin senjata pamungkas bismillah oke bismillah bismillah iya kalau udah kena stick udah lumayan harusnya ya ini garpu ukuran 16 nanti harganya dicantumin di atas biar teman-teman bisa punya garpu gagang non kayu sesuai yang komen nanti komennya saya cantumin juga buat yang minta komen yang minta promo terus ada juga garpu yang non kayu saya punya ini garpu premium teman-teman ini spesial market mekah wah ini barang-barang spesial nih jarang-jarang dipromo ini ada dua nih ini ada dua yang satu stainless yang ini stainless ini stainless ukuran 6 ya 6 itu sekitar 15 cm ya kita ukurin ya panjangnya ini 14,9 lah ya hampir 15 cm kalau yang ini yang panjangnya ini 17 cm ya teman-teman ini 17 cm ini 14 cm ya ini emas-emasnya ini kuningannya kalau digosok pake autosol atau dipakein brasko ya atau ya kayak gituan ini bisa jadi mengkilap banget ya ya ini gagangnya emas kuningan ini tengahnya ini kayu ya jadi gagangnya ya campuran kayu sih yang ini gagangnya agak kecil yang ukuran 6 ini yang ukuran 6 seperti ini ini yang ukuran 7 ya atau 17 cm yang ini di 14,9 ya ya seperti itu ini garpunya nanti saya cantumin juga ada di atas dan ini matanya masih standar pabrik ya standar garpu aja tajamnya ya seperti itu teman-teman kalau ini juga oke kita tes ya seperti itu ini karbon ya yang ini karbon yang besar yang ini stainless yang minat silahkan ini nanti di promo jarang-jarang yang ini saya promo ini barang favorit saya juga yang saya suka incer-incer ya kadang suka kosong di Arab cuman beberapa waktu langsung diadain lagi kayaknya di Arab itu bestseller ya yang itu mungkin buat oleh-oleh atau segala macem terus ada juga ini garpu garpu itu kan feeder-herder ya sama kayak Don Carlos nah ini garpu apa namanya non non kayu ya ini panjang 18 cm teman-teman ya modelnya bullnose juga sih tapi skinner skinner ya skinning ya tapi buat sembeli juga kambing-kambing aja sih masih bisa sih harusnya ini 18 cm teman-teman ya tajamnya gerges banget ya tajamnya gerges banget burnya masih ini teman-teman ini matanya udah lumayan besar sih sebenernya tapi masih kasar ya gak tau pake BG kayaknya dia ntar harganya saya cantumin juga karena ini barang minta promo nanti harganya di spesial spesial-spesial pokoknya terus ada juga ini ini barang oleh-oleh dari dari umroh ya dari pak ustad nih ini 18 cm teman-teman Don Carlos feeder-herder ya garpu non kayu ini gagangnya yang hijau ini enak di tangan ya ini keset ya di tangan ini ada cap Arabnya juga teman-teman dan ini susah ya bawahnya maksudnya emang ribet lah kayak prosesnya sebenernya harganya gak semahal itu tapi karena harus umroh dulu jadinya ini mahal banget bismillah ya tajamnya lebih halus daripada yang tadi ya tajamnya udah lumayan enak teman-teman iya iya ini sudah terus tadi apa lagi sih oh minta Victo ada yang minta Victo sembeli sama Victo Dapur komennya minta Victo Dapur tapi minta Victo Dapur yang pendek kebetulan saya punya Victo Dapurnya yang panjang nih pak ukuran 25 nah ini bisa buat sembeli juga bisa buat dapur juga ya oke ini premium dia dia ini nyambung ya semuanya ya jadi tangnya tuh nyambung dari sini terus kesini ini pisau spesial ya dibikinnya ini dengan penuh rasa hati-hati karena ini satu kesatuan ya dari ujung depan sampai belakang ini satu kesatuan ini pinnya juga tiga jagangnya POM ya ini made in France ya made in Francis bukan made in Swiss ya Victorinoxnya ini kita tes ketajaman bismillah ya tajamnya beda ya kalau yang seri-seri kayak gini ya disini matanya masih kecil sih sebenarnya tapi tapi tajamnya udah ajib ya karena ini seri premiumnya dari Victorinox ya tajamnya abis di stropping makin asik tuh ya di rambut juga lumayan sih ya seperti ini Victorinox dapur yang komen Victorinox dapur itu sama Victor buat sembelih tadi ada yang komen juga ini saya bawa ukuran 26 kayaknya minta promo juga di ukuran 26 oke seperti ini dia bilangnya nanti harganya saya tetapin aja kayaknya speknya juga udah pada tau ya tebalnya 2,3 panjangnya 26 lebar ininya sekitar 4 atau 5 cm kita ukur dulu deh biar ini ya 4,5 4,5 cm ya hampir 5 cm ya terus ini ada apa lagi nih saya bawa apa lagi lupa ya ini 23 cm ya temen-temen Victor 23 cm nanti juga dimasukin juga karena ada yang komen jadi saya masukin aja pokoknya terus ada yang komen solingan lipat minta minta promo solingan lipat temen-temen ya ini saya punya solingan lipat ini ada oryx ya temen-temen ya oryx gagangnya walnut yang ini oke ini karbon steel ada cincinnya jadi kalau mau lipat itu harus ditarik ininya ya nah ditarik ini dilipat baru nah oke seperti ini disini ada detail feeder herdernya disini dia herdernya hot stem ya jadi dia dalam temen-temen hot stem dalam dan ini tajamnya udah asik nih udah tajam sih saya udah pernah ngetes yang ini ternyata ini kurang tajam yang kemarin saya tes tajam emang kalau kalau herder tuh kadang suka aneh-aneh bismillah oke tajam seperti itu iya ini dia gagangnya buku kek jadi kalau dipegang tuh iya seperti ini ini seri terbaru sih pisau lipat yang barang-baru dari herder iya kita simpan dulu ini yang seri walnut ya seri walnut 1 terus ini ada seri olive ya temen-temen yang olive ini langka nih di apa namanya barang-barang yang sulit didapat ya olive itu zeytune what the newest zeytune nah ini ada pisaunya temen-temen ya gagangnya warnanya krem ya kalau tadi kan ini apa redwood kalau gak salah ada eh apa walnut ya ini walnut ini olive ini karbon juga temen-temen kita tes tajaman bismillah ya tajamnya udah lebih bagus daripada yang tadi si 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 apa namanya itu siapa sih namanya tadi walnut si olive ini lebih tajam ya lebih rapi matanya ya ini juga cuman satu biji iya olive pisau olive terus ada juga ini black oak temen-temen black oak ini gak satu juga nih abis nih udah stok terakhir ini black oak tuh yang hitam ya carbon steel juga jadi dia bisa berkarat ya hati-hati makanya tajamnya seperti itu iya iya lipatnya ditarik ininya di depanin iya seperti ini ketiga terus ini ada hippie knife hippie knife seri premium seri mahalnya pisau lipat kita keluarin dulu iya ini gagang kotak ya ini ada gambar pikasnya disini dan logonya konstan wey logonya konstan temen-temen ya stemnya dalem ya ini maksudnya kayak ketrikan gitu ya jadi dia lebih dalem dibandingin yang laser bismillah tajamnya iya seperti itu ini 9 cm kalau gak salah ini juga lumayan tebal dia nah kalau yang ini cara lipatnya ini dipencet ini ya temen-temen ya ini ada karatnya lagi mau naik disininya ada karat nih besi yang ini yang ini sih masih aman ya ininya iya dipencet ininya dilipat dilipat nah dilipat caranya gitu ini hippie knife ada logo pikasnya kemarinan saya jual 1,3an kalau gak salah 1,4 ya emang mahal yang pisau lipat-lipat itu terus terakhir ya ini punya wah ini pisau yang gak terlalu mahal ini konstan juga tapi yang model biasa ya harus spray biasa ini yang seri entry level ya ya ini gak pake pencet-pencetan jadi langsung tutup-tutup aja langsung gak pake lock ya gak pake lock ya seperti itu kalau mau tes tajam bismillah tajamnya seperti itu biasa aja tajamnya ya kalau di costrek apakah dia makin tajam harusnya sih makin tajam ya guys ya bismillah ya seperti itu tajamnya oke ini capek banget kayaknya banyak banget ini bareng ntar kira-kira 24 menit nih ya 24 menit cakep dah terakhir nih saya tadi abis ngasah teman-teman ini asahan saya wah bang Najib ini matanya udah saya finishing di batu Sabton 6000 tangnya ini 34 bahannya K110 dan ini lebih keras dibandingin pisau fabrikan ya jadi kalau temen-temen pake ini dan cipping atau rolling benerinnya agak PR ya sebenernya tapi ya kadang ada yang suka nih liat matanya udah mengkilap mengkilap begini dan udah dites di pushcut juga udah tes udah ajib banget di pushcut juga udah kena dirambut juga nempel iya dirambut juga udah nempel kita tes kita kertas bismillah oh wuh liat nih wuh wuh eh kasih dikit oh oh kalau kayak gini bawaannya mau nyari sapi aja karena gak ada sapi kita mencobanya di kertas di rambut di tisu di plastik gitu kalau ada sapi juga di sapi bang nah enak banget ini ini udah di Sabtu 6.000 ya yang minat ini silahkan ini saya jual 620.000 sama sarungnya ya ini panjangnya itu di 23 cm teman-teman 23 cm ketebalan bilahnya di 2,1 ya jadi si k110 yang saya punya ini adalah budget stock removal jadi dia dari lempengan langsung di papras ya jadi gak ada gelombang-gelombangnya tuh kalau di kaya kerasini rata di kaya kerasini rata ya bukan tempaan ya sekali lagi ini bukan tempaan jadi beneran budget k110 yang di stock removal jadinya insya Allah ini best quality kualitas terbaik buat bawah larka 110 tapi ini sayangnya ini gak full tank ya sampai sini aja kurangnya itu doang sih tapi asahannya insya Allah udah dijamin teman-teman kalau ngerasa kurang tajam boleh di asah ulang tapi kalau menurut saya ini udah tajam maksimal ya ini udah kemampuan terbaik saya yang saya keluarkan dalam mengasap pisau gitu aja teman-teman makasih yang udah komentar kalau mau promo apa lagi boleh komen di bawah nanti mungkin saya akan buatkan video lagi buat teman-teman yang minta promo-promo pisau yang kira-kira ada barang yang diincar dari barang yang saya punya bisa komentar di bawah kalau misalnya misal saya courting pasti saya courting buat teman-teman semoga pisau-pisau saya jadi bermanfaat di tangan teman-teman semua gitu aja bapak-bapak apa lagi ya oke lah gitu aja lah sekian dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan selama video ini berlangsung atau ada tingkah laku saya yang kurang enak dipandang mata saya ucapkan mohon maaf kita jumpa di konten-konten berikutnya yang lebih seru pastinya hari ini gak ada barang titip jual nih habis barang titip jualnya oke gitu aja teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video